Hai petani jagung mengeluh harga pupuk bersubsidi mahal petani jagung hibrida di kecamatan TW Tengah Kabupaten Barito Utara mengeluh dengan mahalnya harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh oknum warga para petani jagung hibrida mengeluh karena harga pupuk bersubsidi tersebut biasanya mudah mereka dapatkan dengan harga yang murah namun kini malah langkah dan diperjual belikan dengan patokan harga sebesar 220.000 persat Sutarno ketua kelompok tani sumber rezeki desa ribasari kecamatan TW Tengah mengaku sejak dua tahun terakhir pihaknya susah mendapatkan pupuk bersubsidi tanpa diketahui apa kendalanya Sutarno berharap pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui instansi terkait agar bisa mengakomodir kelangkaan pupuk ini sehingga para petani bisa kembali mendapatkan pupuk bersubsidi sementara itu ada pupuk bersubsidi yang dijual seharga 220.000 persat oleh oknum warga dan dijadikan sebagai lahan bisnis pupuk tersebut dibeli dari desa Bukit Sawit kecamatan TW Selatan seharga 180.000 persat kemudian dibawa dan dijual lagi ke desa ribasari kecamatan TW Tengah seharga 220.000 persat Jangan lupa like subscribe dan aktifkan notifikasi